Berlokasi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat Taman, Ismail Marzuki memulai proses revitalisasi tahap pertama pada Juli 2019. Tiga tahun berselang, kini revitalisasi tahap pertama sudah dalam tahap penyelesaian dan segera diresmikan awal Juli mendatang. Beberapa area dan gedung yang sudah direvitalisasi di antaranya gedung parkir, taman, perpustakaan, wisma seni, dan masjid Amir Hamzah. Area seperti masjid dan galeri seni sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat, karena saat ini pembukaan Taman Ismail Marzuki dilakukan secara bertahap sejak 3 Juni lalu. Dari tampilannya sih memang sudah bagus, bagus banget dibanding yang tampilan yang dulu ya, sebelum direvitalisasi sama pemerintah. Cuman ini kan belum semua ya. Lebih bagusnya sih, ya sekarang lebih modern, ngikutin zaman perkembangan sekarang. Cuman kalau dalam segi tanaman, saya lihat masih kurang, penghijauannya masih kurang gitu lah. Jadi kalau di dalam gedungnya sih enak, adem, cuman kalau di luar panas. Sejumlah kawasan didesain untuk memanjakan mata serta membuat nyaman pengunjung, seperti area rooftop gedung parkir yang sengaja ditanami rumputan agar pengunjung bisa bersantai. Kemudian pihak kontraktor menggandeng arsitek kelas dunia asal Bandung, Andra Matin, yang sengaja membuat konsep gedung panjang berbentuk kapal pinisi dengan memasukkan unsur not balok dari lagu ciptaan Ismail Marzuki pada bagian fasad gedung. Nah, untuk konsep sendiri kalau kita lihat itu di fasad bangunannya terlihat beton yang terekspos dengan bentuk yang agar maju mundur. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan konsep Andra Matin, kalau kita bisa membacanya itu adalah bunyi dari not balok, layan Pulau Kelapa yang dicatakan oleh Ismail Marzuki, Pak. Jadi memang, apa namanya, sangat, emang didesain khusus untuk Taman Ismail Marzuki sendiri. Usai diresmikan, nantinya kawasan Taman Ismail Marzuki dapat dimanfaatkan oleh para seniman untuk menampilkan atau mempromosikan karyanya. Selain itu, tim juga diharapkan bisa menjadi pusat wisata edukasi kesenian dan kebudayaan. Iqbal Ki Arso, Arief Tidiawan, Jakarta.